Hai Stylovers, berjumpa lagi di Stylo Stories di mana aku akan membawakan fakta tentang fashion dan beauty yang belum kamu dengar sebelumnya. Stylovers, tahukah kamu bahwa seragam sekolah yang digunakan di setiap negara memiliki ciri khasnya masing-masing? Seragam sekolah biasanya turut mencerminkan budaya dari negara tersebut. Namun, ternyata seragam sekolah tak selalu berarti akan memiliki model yang membosankan atau biasa saja lho. Sejumlah seragam sekolah dari beberapa negara ini memiliki model yang unik hingga modis. Yuk intip ada apa saja seragam sekolah dari berbagai negara yang unik hingga modis berikut ini. Tapi sebelumnya jangan lupa like video ini dan subscribe ke channel Youtube Stylo Indonesia dulu ya! Yang pertama adalah seragam sekolah dari Britania Raya atau UK. United Kingdom atau Britania Raya diketahui sebagai salah satu negara pertama yang menerapkan pemakaian seragam sekolah. Pemakaian seragam sekolah di Britania Raya dikabarkan sudah dimulai sejak abad ke-16 lho. Tak heran jika model seragam di Britania Raya sudah memiliki sejarah yang cukup panjang. Seragam sekolah pertama yang digunakan di sana berwarna biru sebab biru merupakan pewarna kain yang harganya paling murah saat itu. Namun, kini setiap sekolah di UK tentunya sudah memiliki ciri khas seragamnya masing-masing. Yang kedua adalah seragam sekolah dari Jepang. Seragam sekolah di Jepang baru mulai digunakan sejak akhir abad ke-19. Seragam sekolah yang digunakan oleh siswa perempuan di Jepang juga dikenal dengan sebutan Seifuku. Seifuku cukup populer di seluruh dunia lantaran sering muncul di anime dan manga Jepang. Seragam ini terdiri dari atasan dengan model kerah sailor atau pelaut dan rok lipid pendek. Warna yang paling umum digunakan pada Seifuku adalah kombinasi putih dengan biru nevi, abu-abu, hijau terang, dan hitam. Ciri khas lain dari seragam sekolah perempuan di Jepang adalah penggunaan kaos kaki yang tinggi hingga lutut, bahkan melebihi lutut. Berikutnya adalah seragam sekolah dari Vietnam. Seragam sekolah di Vietnam umumnya cukup simpel, kemeja putih dengan logo sekolah dan celana panjang berwarna hitam atau biru nevi. Namun, salah satu seragam di Vietnam yang cukup unik adalah Aodai. Aodai merupakan seragam tradisional yang umumnya wajib digunakan oleh siswa perempuan pada hari peringatan penting. Aodai terdiri dari tunik pas badan berwarna putih yang terbuat dari sutra yang digunakan dengan celana panjang berwarna putih. Para siswa perempuan yang mengenakan Aodai ini jadi terlihat semakin cantik dan anggun ya, style lovers. Yang terakhir ada seragam sekolah di Korea Selatan. Seragam sekolah di Korea Selatan hanya digunakan untuk siswa sekolah menengah dan menengah ke atas. Seragam sekolah di Korea Selatan sangat dipengaruhi oleh gaya barat dan terdiri dari kemeja, blazer, dasi, kemudian rok untuk perempuan, dan celana panjang untuk laki-laki. Mereka biasanya juga memiliki dua versi seragam berbeda untuk digunakan di musim panas dan musim dingin. Seragam sekolah sangat populer di Korea Selatan, bahkan seperti menjadi ekspresi fashion tersendiri. Seragam sekolah juga seringkali digunakan oleh para selebriti dalam film atau drama, iklan, video klip, hingga penampilan di panggung sebagai sebuah konsep tersendiri. Tampaknya, seragam sekolah Korea Selatan telah menjadi salah satu daya pikat tersendiri dari budaya pop Korea Selatan yang tengah mendunia. Bahkan, sejumlah tempat wisata juga menawarkan para turis untuk menyewa seragam sekolah dengan model khas ala pelajar di Korea Selatan. Nah, itu dia Stylovers, seragam sekolah di berbagai negara yang unik hingga modis. Mana yang menurutmu paling menarik nih? Kalau kamu suka video ini, jangan lupa klik like, komen, share, dan subscribe ke channel Youtube Stylo Indonesia biar kamu nggak ketinggalan video-video fashion dan beauty menarik lainnya. Sampai jumpa di Stylo Stories berikutnya ya! Terima kasih telah menonton!